Ribuan warga termasuk lansia berdesakan, berebut sembako gratis yang dibagikan di kawasan kampus Akademi Kepolisian Semarang. Warga mengantri berjam-jam sempat emosi demi mendapat paket sembako gratis. Ribuan warga termasuk sejumlah lansia rela antri berdesakan demi mendapat sembako gratis yang dibagikan di kawasan kampus Akademi Kepolisian Semarang. Bahkan sejumlah lansia sampai terjepit dalam antrian. Warga sempat emosi lantaran pembagian dilakukan dengan acak meski mereka telah mengantri berjam-jam sejak pagi untuk bisa mendapat paket sembako berisi beras dan minyak goreng. Emang tadi berjalan-jalan? Berapa lama, Bu? Jam-jam tadi ya. Jam 6 pagi? Terus ini akhirnya dapet ya? Dapet dapet. Dapetnya apa aja? Ini minyak sama buah. Sekitar 30 ribu paket sembako dibagikan ke masyarakat dalam puncak peringatan hut Kebayangkara ke-76 yang digelar di kawasan Akol Semarang dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Puncak hari Kebayangkara ke-76 baik kegiatan parade, kemudian peragaan, kemudian tadi alhamdulillah juga Bapak Presiden juga mengunjungi untuk makan pameran, pekta rakyat. Pada prinsipnya, tadi sesuai dengan arah Bapak Presiden, Polri harus dekat dengan masyarakat. Presiden Jokowi menyempatkan diri menyapa ribuan warga yang telah menunggu sejak pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi, Aini.